Intro Pelati Persib Bandung, Louis Mila, berencana untuk merampingkan skuadnya di masa pramusim jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Menurut rumor yang beredar, setidaknya akan ada lebih dari 5 pemain yang akan didepak Persib untuk mewujudkan rencana Louis Mila merampingkan skuad Persib. Selain Reki Rahayu yang dikabarkan akan meninggalkan Persib, muncul salah satu nama back senior, yakni Ahmad Jufrianto, yang dirumorkan didekati Persita Tangerang. Rumor hengkangnya Ahmad Jufrianto disebabkan menumpuknya sektor back tengah usai Persib mendatangkan back asing, Alberto Rodriguez. Menanggapi hal tersebut, Persib Bandung langsung buka suara. Melalui Teddy Cahyono, menjelaskan, belum ada satu pemain pun yang akan hijrah dari Persib. Oh belum, belum, ujar Teddy kepada awak media. Disinggung soal daftar nama pemain yang akan dipinjamkan, Teddy mengaku belum mengetahuinya. Terlebih pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari jajaran tim pelatih yang ingin merampingkan skuadnya. Belum tahu nih makanya, belum bicara sama Louis Mila, tutup Teddy. Persib Bandung dipastikan akan terus melengkapi skuadnya di masa pramusim kali ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Teddy Cahyono, ia menegaskan bahwa Persib akan kedatangan back asing barunya, yakni Alberto Rodriguez. Teddy memastikan, saat ini Alberto Rodriguez dalam perjalanan menuju Indonesia. Alberto lagi terbang, singkat Teddy. Sebelumnya, Persib baru saja mendaratkan Teirone Del Pino pada selasa malam, di Bandara Internasional Yogyakarta. Teirone tak sendirian, gelandang asal Spanyol itu juga tiba bersama beberapa pemain yang sempat bergabung dengan timnas Indonesia, yakni Ricky Kambuaya dan Mark Klopp. Tepat pada hari ini, Teirone langsung bergabung dalam sesi latihan Persib. Ia menggunakan seragam latihan Persib berwarna putih dengan aksen hijau saat berlatih di salah satu tempat kebugaran. Sebelum berlatih, Teirone sangat bangga karena akhirnya bisa bergabung dengan Persib. Ia tahu, Persib merupakan salah satu tim besar di Indonesia dan sudah sepantasnya untuk memberikan permainan terbaiknya selama berseragam Persib. Saya senang akhirnya bisa tiba dan bersama dengan teman-teman di Persib. Terima kasih dan tentunya saya sangat bangga karena Persib merupakan tim yang besar di negara ini. Saya merasa terhormat, ungkap gelandang berusia 32 tahun tersebut.